selamat menikmati ini berlaku ketika usia masuk ke 5 sampai dengan usia 12 atau 14 hari yang percampuran dengan telur ini nah ini tahannya kalau mau lihat ini halusnya seperti ini ini pengli 0 pengli 0 takaran segini nih untuk satu kolam isi 10.000 ekor ini takaran untuk satu kolam 10.000 ekor kemudian ini ada kuning telur satu ini per hari ya tapi lihat juga kalau dia sudah habis harus kasih lagi jangan sampai dia kekurangan gitu itu kuning telur sudah rebus kuning telur sudah rebus ini kuning telur nah kita aduk dulu ini biar rata hancurkan ini maksudnya untuk merangsang gaul hanyirnya ini banyak temen-temen yang minta dikirimkan modonya tapi kalau dia nggak melihat praktek seperti ini nantinya bagaimana takaran airnya gimana panas airnya nanti bentuknya bagaimana setelah di isi air itu gimana gitu untuk ternih nih Pak iya untuk ternih nih ini tadinya air panas sekali gitu ya kita diamkan dulu biar agak dinginan gitu karena kalau terlalu ini terlalu panas itu ini akan lembek sekali gitu hancur sehingga merusak air kolam nantinya kita kasih jangan terlalu banyak sedikit sedikit kita kasih aduk dulu jangan sekalipus airnya ya nanti takutnya apa dia kelembekan terpaksa harus ditambah lagi ininya apa campurannya gitu jadi sedikit sedikit nah ini pegang seperti ini ininya sampai nanti seperti ini adonannya adonannya itu nggak pegang kalau udah seperti ini stop jangan dikasih air lagi rasanya tuh adonannya ini kalau dikasih air lagi lembek dia udah ini sampai segini ini sampai segini kalau adonannya nah bagaimana bentuknya untuk ngasih ke itunya kita bentuk ambil segini kita buat bulat dulu kita tekan terus supaya kenceng dia maksudnya supaya jangan langsung buyar begitu masuk air dia akan mendiam aja di satu titik iya kemudian kita buat seperti ini nah jadi seperti ini kita taruh setelah bergutuk begini kita taruh di pojok tengah pojok kesananya ke jalur panjangnya setiap satu meter satu atau satu setengah meter satu kita taruh jadi seperti ini kita buat yang banyak misalnya kebutuhannya berapa ini yang bapak titik gitu ya kita bikin aja ini ukuran 10 ribu ekor wak ya iya ini 10 ribu ekor ini buat lagi itu lagi seperti itu lagi kita tekan-pecat dulu untuk ini lagi ini gak boleh terlalu banyak seber bisa kotor nantinya sampai dia habis yang ini kategorinya tergelam juga ya iya kategorinya tergelam ini kita taruh nanti dia kumpul disini habis ini baru kita kasih lagi kalau sudah habis tapi kalau masih ada jangan ditambahlah dulu biar sampai habis kalau hari pertama biasanya hari pertama itu nih bisa kepake dua hari satu setengah atau dua hari baru habis tapi ketika berikutnya itu satu hari sekali udah karena itu udah merespon bener nah pada hari berikutnya hari ke tiga belas atau hari ke lima belasnya gitu ini campuran ini campuran ini perbandingannya ini satu ini dua yang ini yang fengli satu yang krembal ini untuk ini untuk benih juga masih masih untuk benih yang itu nol iya nah ini karena di hari ke 14 itu dia masih main di bawah belum mulai main di atas gitu ini masih kita bikin seperti ini kita campur misalnya ini udah diseduh ya dicampur nih ini satu ini dua perbandingannya ini agak-agak kasar set bukaan mulutnya dia udah mulai besar kan gitu nah ini kita campur misalnya ini udah diseduh gitu ya kita campur gitu kita aduk bentuk itu seperti itu lagi dan ini hanya diberi selama 3 hari umur berapa pak pak ini dari umur 13 sampai dengan 16 atau 17 ya gitu dikasih ini nanti berikutnya itu udah mulai cuma ini aja tapi dalam bentuk begini gak dikasih air tapi dimulai dikasihnya itu di malam hari karena dia biasanya mulai atif di malam hari itu ketika usia itu gitu jadi mulai di tapi ngasihnya juga jangan sampai begini nih ini antara begini ya dengan begini gak ada banyaknya gitu kebanyakan amoniak nih pasti makanya kasihnya begini di audin gitu di pojok biar aja biar dia ngerespon dulu gitu kita lihat nih banyak responnya dimana gitu ini jangan sampai kebanyakan karena kebanyakan nih kelemahan dari bidang kebanyakan itu ya itu air kotor karena pakan ini karena gak sabar dia main lempar-lempar aja sebegini ini beda nih antar pegang begini sama begini tuh jatuh kan gitu nah nanti berikutnya kalau memang benihnya udah melegak besar bisa begini ngasihnya lempar-lempar lempar sampai habis jadi sampai adonannya itu berbentuk begini ini kalau disimpan di air tek dia gak langsung pecah gitu dia nanti akan habis dia berbentuk-bentuk begini aja tapi kalau ini airnya kita tambah sedikit lagi air panas ya begitu masuk air langsung dia biar gitu nah itu yang bikin kotor kalau ini gak akan dia akan dia jatuh nah ini cuma untuk mengatasi cacing sutra ketika sudah tercacing sutra dan ini biayanya lebih murah biayanya yang saya posting itu itu sampai dengan panen ini cuma habis sekitar 90 ribu untuk 9 ribu ekor itu sampai dengan keukuran 5-6 memang tingkat pertumbuhannya kalah dengan cacing sutra dia lebih lebih lama 1 jinggu daripada menggunakan awalnya cacing sutra cuma dari setiap harga jelas jauh dibandingkan 1 takar itu tuh habisnya biayanya gitu ya ini 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 bisa pakai kasar ini wow terima kasih terima kasih